Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua ini pun tetap disikapi oleh Asyadidah. Kami tidak mendengar satupun Asyadidah secara terbuka, lugas dan terang-terangan menghimbau salafiin untuk hadir di daurah ini. Justru kami mendapati berbagai penyikapan terhadap sejumlah ikhwan kita dan sejumlah mudah risin yang sekedar memposting pamflet daurah Al-Imamul Muzani yang kedua ini. Di antara mereka ada yang dikeluarkan dari grup, di antara mereka ada yang diberhentikan dari mengajar. Sebagaimana hal ini terjadi dalam daurah Al-Imamul Muzani yang pertama. Mau hadir silahkan, tidak hadir silahkan. Sebagaimana nasihatnya Syahabdullah Bukhari jangan ditentukan dengan kehadiran atau tidak hadir, seorang terus disikapi. Alhamdulillah. Orang-orang yang masih dalam artian condongnya ke sana, di pondok saya masih tiga. Pengurus, pengajar. Jadi jangan su'uban pada asatidah. Dan itu bukan hanya di pondok cerbun, pondok majalengkah. Minta izin mau hadir. Saya izinkan. Tidak mengajar. Mudir malah. Gimana kira-kira? Sikap asatidah yang ekstrim yang mana? Ini bukan pertanyaan, tuduhan. Saya tadinya tidak mau menjawab, tapi ketika ada kata seperti ini, terpancing akhirnya. Ini gara-gara pengurus. Saya bilang jangan ada pertanyaan, kasih pertanyaan. Persebut namanya? Yang jadi mudir di Manjelengkah, yang hadir di sana minta izin dan diizinkan. Dan ngeser pengumuman. Tidak disikapi sama sekali. Masih akrab ngopi bareng di rumahnya. Rapat bersama. Saya yakin bukan mereka. Bukan asatidah. Saya yakin. Tapi ada orang-orang yang di luar mereka, di luar kita. Sengaja pengen ngadu domba. Sehingga jangan terbawa. Jangan terbawa. Kami berlepas diri dari mereka-mereka yang selalu membicara fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana. Dari dua jenis channel. Yang ke sana atau yang ke sini. Wallah, aku berlepas diri. Tidak setuju, tidak ikut-ikutan dan tidak sama sekali mendukung. Capet itu. Rekam dan jangan kemudian menuduh yang enggak-enggak.